Sebelum terima kasih buat Le Mineral yang sudah... Le Mineral, jelas-jelas. Le Mineral, kata-jelas. Le Mineral, Le Mineral. Salah. Terima kasih buat Le Mineral. Pada pandangan pertama, emang udah... Pauline in love. Airnya itu bening. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng, jadi keterusan ya sampai sekarang. Karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Satu-satunya yang keras sebelum dibuka dan disegel, untuk cegah pemalsuan. Sehingga aman, sampai ke tangan kita. Mungkin kalau minum Le Mineral, badan berasa lebih enak ya. Segernya juga beda. Hmm, kayak ada manis-manisnya. Kayak kamu, manis. Air Mineral, jelas. Mineral. Mineral. Le Mineral. Le Mineral, karena sudah menjadi sponsor kita dari sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah setia bersama kita. Dan, saya juga terima kasih sama Bodrek, tim Bodrek yang sudah memberi saya kesembuhan ya. 5 menit lagi, lomba dimulai. Peserta segera bersiap. Eh, kenapa? Sudah memulai nih. Sakit kepala. Cepat minum, Bodrek. Jangan sampai ketinggalan aksimu. Bodrek, ahlinya atasi sakit kepala. Dengan smart formula, cepat meredakan sakit kepala. Bodrek, terus menangkan harimu. Jadi, gara-gara ini saya didukung oleh Bodrek sama Mixagrip. Koyok, buat sih. Mixagrip. Daya, boleh beda. Obatnya teh sama. Mixagrip. Dosisnya pas, aman, dan efektif bila diminum sesuai anjuran. Kita setuju. Mixagrip, cocok. Pinggang. Dan Kayao Cabe. Terima kasih juga buat Kayao Cabe yang sudah menciptakan Kayao Cabe. Saya ucapkan. Happy Birthday. Happy Birthday. Nama saya Agunggaloyo. Gara-gara pinggang loyo, nyaris murid gagal. Sekarang sampai terminal, semua terlihat normal. Akhirnya odawet tegal. Loh, kok tiba-tiba janggal? Neher tau-tau pegal. Untung ada Hansa Plaskoyo yang ngandal. Tinggal tempel. Kembali normal. Buat yang mual. Tempel. Pusing maksimal. Tempel. Napas tersenggal. Tempel. Emosional. Tempel. Gak kenal. Tempel. Baru mudik ideal. Hansa Plaskoyo tinggal pasang pegal melayang. Semoga aja selalu buat Kayao Cabe dan Bodrek. Sekarang kita akan minum Missa Grip Blue supaya tidak... Tidurnya nyenyak. Supaya tidurnya nyenyak. Ya, mungkin bisa langsung. Biarin kita lagi bahagia tuh. Ya, gak boleh. Orang-orang yang sikit nanti tepar ya, Mas. Iya, mas. Iya, mas. Ya, itu sih masing-masing aja ya. Kita kenal gak semua orang? Siapa kenal rawas penerbangan itu? Ya, boleh lah kayak gitu, Mas. Jadi kira pamer. Kamu gak bisa aja langsung. Yaudah, gak bisa secara langsung lah. Buat apa sih? Bisa. Bisa secara langsung. Secara langsung juga. Yang diomongin gak ada. Gini-gini diam-diam-diam apa. Mas, yang mulus doang. Biar ternyata saya lihat. Siap langsung. Apa yang di... Ininya. Opini gak ada. Apa masalahnya yang bagus. Jadi... Mas, sekarang. Mas, lu mau bangun, Mas. Mas, dimakan. Kenapa namanya? Ajih aja gak akan mau. Kalau ditawarkan mantan lah. Gakkan mau ditawarkan. Apa aja aja. Jadi, pemerendangnya dimasukin? Iya, dimasukin ke... Bisa gak ngambungkosi? Bisa. 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 Biar jangan ngumpang gimana caranya. Ada telur gua gak? Ada telur pas gua tuh. Nih, kita tutorial aja deh sekali nih teman-teman. Jadi, ini ada kebab dari... Dari hotel... Acaccia. Acaccia ini ya. Pemikinan dari depan nih. Kita pesen langsung dari resepsionis. Jadi, disini... Cuma hari apa aja ini mah ada ini mah. Cuma malam selasa ya. Ini jarang-jarang ada di hotel. Kita lihat ya. Review. Mana Kak Mega? Terima kasih. ini mirip memang seorang kecil tadi kayaknya itu nggak malu saya mau jangan orang terlalu nggak berani langsung aja temen-temen ya ini langsung dari buatan dari Arka Chia mantap rasa garamnya pas teman-teman harus coba nih cuma di Arka Chia yang ada sebeginian ini kebab versi Hotel Arka Chia ini nyesel kalau kalian gak mencoba ini kebab asli dari Arka Chia jadi ini rasanya khusus spesial banget ada pastanya di dalamnya ada dagingnya dan tentunya ini hotel punya begini coba lagi ya enak ada rasa gurih-gurihnya dan kertasnya pun enak ada gurihnya oke saya tunggu teman-teman kalau kesini sejak saya ya yaudah ini akan bisa bagikan ke emak saya mau tahu suka nih ini coba nih enggak jauh beda sama dapur umat sama boleh bersaing boleh bersaing kayak tuh kesini aduh jadi disini tempat apa ini tempat karaoke para artis dulu disini sering main kesini beginilah soal sana pandemi mudah-mudahan tahun depan eh bukan jangan tahun depan lah bulan depan pandemi sudah tidak ada corona hilang jadi teman-teman nanti kalau di Medan saya ingin mencari kehidupan baru semoga di Medan kita masih bisa seperti ini dan kalau gak ada tempat wisata di Medan insya Allah kita akan bikin sendiri wisata disana doakan saja ya semoga kita bersama-sama bisa membangun kota Sumatra aduh siapa ini halo teman-teman Raffi jangan lupa like dan subscribe video Raffi supaya Raffi dan keluarga ngevlog lagi selain di selain di Anjer kami insya Allah akan ngevlog di Medan tepatnya di kota Simanungun next time kami akan berangkat kesana bersama-sama ya jadi aku minta teman-teman rekomendasikan tempat wisata yang bagus di kota Medan ya kalau ada langsung saja SMS ke diri atau ke Raffi langsung kita tujuan kita baru dua saja ya yaitu kota Simalungun sama kota Balawan mungkin kita akan cari disana pas selamat halo pas selamat apa kabar semoga sehat selalu disana ada pas selamat ada halo pas selamat selamat semoga di Kalimantannya betah ajak rapi jangan lupa nih pas selamat disini juga ada lambang-lambang cina ini lambang-lambang cina namanya lampion pokoknya pas selamat disana sehat-sehat lah jangan banyak pikiran biar terus kerjaan pas selamat ikut nih sini aja pas selamat makanya pulang ke Anyer ngapain di Kalimantan lama-lama kalau udah gajian pulang sini kalau udah kita main bareng lah nantilah keluarga lah nginep di hotel seminggu kalau bisa disini hotelnya bagus-bagus apalagi Archa Cia ya hotel Archa Cia ini terkenal di Anyer jadi disini tempat proyek megabaja krakatau still harus ada yang jadi artis oke sekarang kita akan lihat ke depan ya ke depan review lokasinya bagus disitu disitu ada laut sebenernya itu bagus apa aku coba mobil gak di keliatan mau bawa mobil mau mesen kopi disana masalah gak ada pandemi ini kita ke akak bukan acar cia gak ada airnya ke jadi itu tempat apa bu acar 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 tempatnya anak muda disini teman-teman disini sangat indah sekali selain musionya bagus juga orangnya ramah-ramah selainannya keren pokoknya sana harus datang kesini juga ya kalau bisa capek habis berenang kita baiknya jangan pulang dulu lebih baik kita istirahat aja ya tadi aja berenang sebentar doang udah capek ini nyari cangkeng cangkeng itu cangkeng jadi siput cangkeng kalau 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 kita itu tulang tulang kita tidak boleh pulang sebelum kenyang pas dulu makan kalau saya saran ini kalau main-main kemana anjar yang paling nyaman itu di yang paling nyaman itu ya di acar siya selain tempat yang lain juga termasuknya saya recommended buat teman-teman acar siya jadi kalau teman-teman mau main ke laut apa yang harus disiapkan baju renang tentunya baju renang dan pastinya makan makanan biar kuat kalau kita beli jalan biasanya enggak enak 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 kalau dari rumah kita langsung bawa spir yang pelanjung dari mana ibu tahu bahwa disini ada hotel sebagus ini dari google eh dari google dari google bisa cari-cari dari youtube bisa saya sendiri tahu warga kajian ini dari trawkeloka di mambruk juga bagus hari-hari ini penuh mambruk hotel halisya telapah mambruk penuh hotel bali hotel apa wilson stefan aston villa aston villa juga bagus itu udah penuh temen-temen ada juga yang bagus lagi di Jifu apa tuh nama depan nggak tahu lah pokoknya hotel juga bagus nih hotel yang dekat pantai biar bisa renang kalau dekat gunung mah bisanya dekat gunung lihat monyet kita ya kalau di gunung lihat monyet nggak bisa berenang temen-temen kalau mau berenang carilah hotel yang dekat laut dekat gunung lihat teman rapi mereka hidupnya di hutan nggak bisa dibawa kemana-mana keunggulan dari akkadia selama ini apa ya apa aja keunggulannya ya pelayannya reposesionisnya itu ramah-ramah bisa diajak makan bareng sama kita terus untuk kekurangannya apa yang kurang dari di Arc Cacia kalau menurut aku mah nggak ada senang di sini nggak ada semuanya baik-baik aja ya emang seperti seperti hotel-hotel yang lainnya tinggalnya ramah-ramah lebih berbanyak tong sampah karena kami keluarga bersih jadi keluarga suka nyampah ya maksudnya kami memang seorang keluarga suka nyampah makanya harus dibanyakin tempat sampahnya itu nggak mau berantakanlah tempat harus bersih berhubung saya juga mantan ini housekeeping jadi saya kalau lihat sampai itu greget gitu pengen saya makan ya soalnya ribet lah nyampah doang jadi teman-teman ini baguslah ini suasana malam ya banyak orang kok di sini mana nggak ada budaya tuh para istirahat semua habis mandi tadi tadi teman-teman ada sebagian keluarga besar tah itu dari mana mandiri kolam renang setelah mandiri kolam renang mereka tepar alias alias capek jadi sampai sekarang kita tidak menemukan keluarga itu lagi pada di kamar masing-masing mungkin mereka lalu tidur dengan nyenyak kita juga udah ngangsung nih tapi ini kalau bisa air ke cia ditambah lagi nih penerangannya buat di atas kelapa ini kalau bisa dikasih lampu lampu neon ya ada lagi ya kurang ada lagi ya kurang kelinci harusnya di taruh kelinci disitu atau rusak nah ini tempat bagusnya di viv-nya ya teman-teman sama aja ya tapi adalah salah satu ini termasuknya ini rumah ini gila di sini bekas kafe ini teman-teman nah itu apa bu nah itu menurut itu apa maknanya apakah ya kuda kita masih ada kenapa tidak ada yang pres nih mengambil kita udah carter semua oh ya kita udah carter semua lokasi sini malam ini khusus kita yang punya hotel khusus Arkadia ini keluarga Hendryan ada ada teman-teman 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 Terima kasih telah menonton!